Jelang pelaksanaan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus di tahun 2024 ini, penataan kawasan upacara kini sudah semakin rapi. Istana Negara, lapangan upacara, serta podium siap digunakan untuk kegiatan upacara tanggal 17 Agustus, prasarana Istana Negara sudah dipersiapkan dan Istana Garuda progresnya juga sudah 95 persen, saat ini keduanya dalam tahap pemasangan furnitur dan ditargetkan semua bersih rapi pada tanggal 10 Agustus. Plaza Ceremony akan difungsikan pada area ceremonial lounge, visitor center, amphitheater, forest trail, toilet umum, dan retail, galeri untuk UMKM yang dapat menampung tamu undangan dan panitia pendukung. Pada kawasan beranda Nusantara, Memorial Park, Taman Kusuma Bangsa untuk kegiatan renungan suci, sayap Garuda, gedung beranda, monumen tiang bendera, dan gedung parkir ditargetkan siap pada tanggal 11 Agustus tahun 2024. Kemudian dari 4 kantor kementerian koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower, total 16 tower, yang akan difungsikan pada saat upacara nanti sebanyak 7 tower, yaitu koordinator 1, 1 tower, koordinator 2, 1 tower, koordinator 3, 2 tower, dan koordinator 4, 3 tower, masing-masing akan berfungsi 2-3 lantai untuk holding ASN dan petugas upacara. Hunian ASN akan fungsional minimal 8 tower lengkap dengan furniturnya, air dan listrik juga akan disiapkan. Masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian seluas 98 M2, setiap hunian ada 3 kamar. Untuk rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi 14 unit dan sudah lengkap dengan mebel airnya. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 15 embung di KIP IKN yang berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Sedangkan untuk fasilitas air minum mulai dari instalasi pengolahan air, IPA, pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi hingga pipa persil, gedung, kantor pemerintahan akan secara bertahap beroperasi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. Debit pengaliran tahap awal 150 liter, detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar internasional. Sejak tanggal 20 Juli kemarin sudah running test untuk air minum dan saat ini sudah sampai ke lingkungan Istana Negara dan Istana Garuda, kualitas airnya sudah sesuai standar, bahkan insya Allah lebih baik dari air minum kemasan. Selain bangunan, Pas Kibraka pun akan berangkat ke IKN pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, upacara hat ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan DKI Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Menjelang perayaan tersebut, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pas Kibraka, rencananya akan diberangkatkan ke IKN pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Formasi Pas Kibraka masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 76 anggota dari 38 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada 38 gubernur di Indonesia telah dilakukan. Ini, penyerahan Bendera Pusaka, menurut sejarahnya, baru terjadi lagi setelah tanggal 5 Agustus tahun 1969. Ini juga kaitannya dengan persiapan hari ulang tahun kemerdekaan di IKN, kata Rima. Rima mengatakan, diperlukan kerja keras dan gotong royong untuk membangun Indonesia terakit hat ke-79 Republik Indonesia di IKN. Hal tersebut sesuai dengan anjuran Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri.